Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar matematika mengenai hubungan antargaris. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Perhatikan deretan titik-titik berikut ini. Kumpulan titik-titik ini berbeda kerapatannya. Semakin rapat titik-titik ini dibuat, maka akan membentuk garis lurus. Seperti yang ditunjukkan gambar keempat pada layar. Sehingga, garis dapat disimpulkan. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Perhatikan kembali pada layar. Gambar pertama ada garis vertikal, yang kedua garis diagonal, dan yang ketiga garis horizontal. Sebuah garis dapat dinamai dengan satu huruf kecil, seperti yang pertama garis L, yang kedua garis M, dan yang ketiga garis N. Sehingga, garis tersebut dibaca dengan garis L, garis M, garis N, dan seterusnya. Hubungan antar garis Yang pertama, dua garis yang sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut tidak akan berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tahingga. Perhatikan gambar pada layar. Di sini sudah ada garis M dan garis N. Jika garis M dan garis N diperpanjang ke kiri atau ke kanan sampai tahingga, maka kedua garis tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Keadaan seperti ini dikatakan kedua garis tersebut sejajar. Dua garis yang sejajar disimbolkan dengan garis miring sebanyak dua buah. Sehingga, pada gambar di atas dapat ditulis, garis M sejajar dengan garis N. Dua garis berpotongan Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut berpotongan di salah satu titik. Agar lebih jelas, kita perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua buah garis. Garis L yang diagonal Dan garis M yang horizontal Di sini terdapat dua buah garis, yaitu garis L yang kita lingkari berwarna merah Dan garis M yang kita lingkari berwarna hijau Kedua garis ini berpotongan di salah satu titik. Yang mana titiknya? Ya, yang kita beri berwarna merah titiknya, yaitu titik P Maka, garis L berpotongan dengan garis M. Apabila ditambah garis N, kita buat terlebih dahulu garis N. Ya, di sini sudah ada garis N. Dan garis L diperpanjang ke bawah. Nah, yang mana garis L? Yang kita lingkari berwarna merah. Garis L ini akan kita perpanjang ke bawah. Nah, sudah diperpanjang ya. Kedua garis ini berpotongan di salah satu titik. Di mana berpotongannya? Ya, titik yang berwarna merah ini merupakan titik potong garis L dan garis N, yaitu titik Q. Maka, garis L berpotongan dengan garis N. Yang ketiga, dua garis berimpit. Perhatikan gambar di bawah ini. Di layar, sudah ada garis M dan garis N. Garis M yang berwarna biru dan garis N yang berwarna merah. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa garis M dan garis N yang saling menutupi. Sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Dalam hal ini, dikatakan kedudukan masing-masing garis M dan garis N terletak pada satu garis lurus. Kedudukan garis yang demikian dinamakan pasangan garis yang berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus. Sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Mari kita berlatih soal bersama-sama. Tuliskan hubungan masing-masing garis di bawah ini. Di layar sudah ada garis M yang berwarna hitam, garis N berwarna merah, garis L berwarna kuning, garis K berwarna biru, dan garis O berwarna hitam yang sama dengan garis M. Soal yang pertama, garis M titik-titik dengan garis N. Kita lihat garis M yang ini yang berwarna hitam dan garis N yang ini berwarna merah. Nah, jika garis M dan garis N kita perpanjang ke kanan atau ke kiri, maka garis M dan garis N tidak akan bertemu atau berpotongan. Maka, garis M sejajar dengan garis N. Soal yang kedua, garis M titik-titik dengan garis O. Kita lihat garis M yang berwarna hitam dan garis O juga berwarna hitam. Karena garis M dan garis O terletak pada satu garis, maka garis M berimpit dengan garis O. Soal yang ketiga, garis M titik-titik dengan garis K. Kita lihat garis M yang berwarna hitam, garis K yang berwarna biru. Garis M dan garis K bertemu di satu titik potong. Yang mana titik potongnya? Ya, di sini titik potongnya. Maka, garis M berpotongan dengan garis K. Soal keempat, garis K titik-titik dengan garis L. Kita lihat garis K yang berwarna biru dan garis L yang berwarna kuning. Garis K dan garis L bertemu di satu titik potong. Kita lihat titik potongnya. Ya, berada di tengah titik potongnya. Maka, garis K berpotongan dengan garis L. Soal yang kelima, garis O titik-titik dengan garis K dan garis L. Kita lihat garis O berwarna hitam, garis K berwarna biru, dan garis L berwarna kuning. Kita lihat terlebih dahulu garis O dan garis K. Garis O dan garis K bertemu di satu titik. Ya, di sini merupakan titik potong antara garis O dan garis K. Berikutnya, garis O dan garis L. Sama ya, garis O dan garis L bertemu di satu titik. Di mana letaknya? Ya, di sini merupakan letak titik potong antara garis O dan garis L. Maka, hubungan garis O berpotongan dengan garis K dan garis L. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Sampai di sini pembelajaran matematika kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.